salam kinis-kinis halo semuanya terima kasih yang udah klik video ini ya tentang cara potong poni anak umur 1,5 tahun dan juga gimana tips dan triknya nah biasanya balita kalau untuk mau dipotong rambutnya, salah satunya potong poni ya, mau pendekin gitu di rumah sendiri kadang itu juga susah ya bikin anak itu diem, anteng pas duduk, nah disini aku ada tipsnya nih, kebetulan hari ini beliau mau dipotong poninya nih karena udah cukup panjang sealis nah karena ini juga lagi pandemi dan juga gak berani jalan keluar dulu, jadinya mau dipotong di rumah sendiri, nah dipotongnya itu sama neneknya, karena neneknya itu udah berpengalaman pas muda itu, dia tuh kerja di salon, jadi udah berpengalaman potong, nah sebelum itu waktu yang tepat untuk potong poni anak saat di rumah kalau mau potong poni sendiri ini dari saranku aja ya yang pertama saat setelah dia bangun tidur, karena mau tuh bangun tidur pagi atau bangun tidur siang sore, dia itu istilahnya masih lemes lah ya, istilahnya nyawanya belum kumpul, jadi dia pasti masih lebih anteng dan nurut dengan apa yang akan kita suruh, yaitu potong poni dan juga kan karena dia masih lemes, jadi dia gak mungkin aktifkan mau lari kesana kesini karena baru bangun tidur jadinya aman saat kita pegang gunting juga kemudian yang kedua nih, kalau dia lagi gak bangun tidur yaitu moodnya itu harus saat stabil nah moodnya saat stabil itu saat dia happy terus lagi gak rewel lagi gak lapar lagi keadaan seneng lah ya tau baik-baik aja gitu agar potong poninya lebih gampang terus yang ketiga nih baru bangun tidur dia poninya udah panjang kan iya nah yang ketiga saat dia udah dalam keadaan bangun gitu udah udah gak lemes lagi lebih baik kita kasih gadget untuk sementara memang sih kalau kata dokter anak gadget tuh gak boleh sering-sering ya ke bayi tapi karena ini dalam keadaan ingin potong rambut di rumah agar dia anteng jadi bisa deh kita kasih gadget nah kemudian tips selanjutnya kalau mau potong poni lebih baik rambut anak jangan sampai basah atau keramas dulu karena kalau misalnya basah kan rambutnya jadi lebih panjang saat kita potong takutnya kependekan jadi lebih baik dalam keadaan kering kemudian setelah udah selesai potong agar dibersihkan kita baru mandiin dan kita keramasin kayak gitu jadinya lebih bersih deh yuk sekarang habis ini langsung potong poni sama neneknya Briel neneknya siap potong setelah Briel sudah duduk manis nih yang pertama sisi rambut sampai rapi dulu terus buat garis sayal untuk membagi rambut belakang dan rambut depan yang nanti mau dijadikan area poni disini buat garisnya di depan telinga kanan dan kiri batas rambutnya dipertahankan dengan menggunakan jepit ya batasnya udah jadi nih kalau disambung jadi kayak lagi pakai bando ya si Briel tapi setelah itu di bagian atas kepala di rambutnya itu kita buat batas lagi tapi batasnya yaitu bentuk garis lurus lebih di depan daripada batas yang tadi kita buat atas telinga setelah itu tentukan titik di sekitar tengah hidung tapi di garis yang tadi kita buat ya itu untuk bagian tengahnya tengah poni agar nanti simetris kanan dan kiri saat dipotongnya terus untuk poni depan biar gak kebanyakan kita bikin garis miring di depan garis yang sebelumnya kita buat tadi sisa rambut depan yang gak kita ambil untuk poni itu untuk bagian lengkungan samping ya dijepit lagi dulu buat garis miring juga di sisi satunya dan untuk poni depannya nanti dibuat seperti bentuk segitiga setelah udah bentuk garis seperti bentuk segitiga untuk poni depan sekarang kita tinggal potong bagian poni itu sesuai dengan panjang yang kita mau untuk awal potong poni kita lebih baik potong dulu di bagian tengah untuk patokan ya dilanjut baru sisi di bagian kiri dan kanannya disesuaikan lengkungannya dan lurusnya kita selingi juga dengan disisir sembari kita lihat apakah poninya kita potong miring atau tidak terima setelah kira-kira udah cukup panjang pendeknya poni depan kemudian kita buka di bagian rambut samping yang tadi kita buka jepitannya kemudian kita sambung sesuaikan dengan poni yang tadi sudah kita potong panjangnya disisirin biar rapi ya walaupun briel anteng saat dia dipotong rambut karena main gadget tapi hati-hati tangan bayi juga sukanya kesana kemari jadi kita harus waspada agar tidak mengenai gunting kita potong rapikan lagi kelebihannya selain di poni depan juga kita sambung dengan lengkungan rambut samping bagian depan telinga dipotong disesuaikan ya file videonya sebagian ada yang error saat lagi potong lengkungan pinggir poni jadinya cukup segini aja ya videonya rambut briel ini udah termasuk selesai potongan rambut sampingnya ya jadi begini deh hasil dari potong poni di rumah ala briel sekarang briel udah mandi ganti baju udah bersih gak apa-apa sayang nanti panjang lagi kok oke cukup segitu dulu video kali ini semoga bermanfaat dan informatif untuk moms and dad atau kakak-kakak yang mau potong poni anak gitu potong rambut anak di rumah kayak gitu tipsnya dan cara potong poni ala aku dan neneknya yang suka video ini bisa klik like kemudian bisa komentar gimana susah atau enggak kalau moms and dad potong poni di rumah dan mungkin bisa share pengalaman dan juga yang belum subscribe ayo subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan kalian gak ketinggalan nonton video menarik lainnya goodbye see you